Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerjasama tim penggerak PKK Kabupaten Sidrap di kantor Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pembelajaran keluarga atau PUSPAGA yang digelar di Kecamatan Pituriase, Kamsiang. Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerjasama tim penggerak PKK Kabupaten Sidrap di kantor Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pembelajaran keluarga atau PUSPAGA yang digelar di Kecamatan Pituriase, Kamsiang. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap, Hakjafat Mawati Rusdi yang turut menesosialisasikan program PUSPAGA ini kepada ratusan ibu-ibu dari berbagai desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pituriase ini. Ia menjelaskan pentingnya program PUSPAGA ini. Dijelaskannya Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebetulan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Dalam program PUSPAGA ini juga termasuk untuk melindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang terjadi dalam keluarga. Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI ini juga menyampaikan sejumlah program PKK yang telah berjalan. Ia juga mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki anak usia dini untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Dari Pituriasi, Mahir Yusuf melaporkan untuk AJP News. Dari Pituriasi, Mahir Yusuf,